Pak Bapak, aku boleh download Roblox, ya? Iya, boleh kok nak. Iya, makasih, Pak. Aku pengen nyari teman di Roblox. Aku pengen main bareng teman-teman. Iya, boleh kok nak. Tapi kamu jangan lupa belajar, ya? Oke, Pak. Di dalam game Roblox. Sampai Gyu Kessel Banjit Cameron. Emang lu kenapa? Dukan Cameron di sekolah Laji Pelajaran Oloraga. Oloraga. Tiba-tiba ada temengku kirang gajar melarodin celanaku. Yada Gyu Leng Sang Aya Laperin Kekpak Guru. Tapi Guru Gyu Mala Ikudin Enjadwan Gyu Enjurla. Hahaha. Halo, aku boleh main bareng kalian gak? Hah, lu siapa? Iya, kita gak kino kamu. Mungkin dia baru main Roblox. Terus kenapa? Gue gak suka sama lu. Pergi aja sana. Hah, emang aku punya salah apa? Salah lu. Lu jelek. Aku jelek? Perasaan aku imut-imut gini. Kehe. Idih, pede banget lu jadi orang. Woy, jangan kasar-kasar gitulah. Oh iya, ngomong-ngomong avatar. Kalian keren banget. Oh, jealous. Dimana caranya biar avatar Roblox-ku bagus kayak kalian? Lu harus punya Robux. Robux? Apa itu? Apakah itu nama makanan? This it. Lu kokak banjit jd orang. Masa iu lu gatau apa itu Robux. Eh guys, jangan gitulah. Aku pengen banget main sama kalian. Tapi aku masih baru main Roblox. Aku gak tau caranya dapetin Robux. Robux dibeli peki uang asli. Kalau kamu udah dapet Robux, kamu bisa buat avatar yang bagus. Oh, ternyata gitu caranya. Oke, oke, aku paham. Tunggu aku bentar ya. Yang benar saja. Kamu gak bakal bisa dapetin Robux secepat itu. Emang kenapa? Aku udah minta Robux ke mama berkali-kali, tapi tetep aja gak dikasih. Sampe suatu hari, aku dapet pacar. Nah pacarku itu yang ngasih aku Robux. Tapi aku sekarang udah putus sama dia. Hahaha, kekuatan punya ayang. Kalau aku harus nabang wang saku sekolahoku. Aku gak jajan di sekolah selama satu minggu baru bisa beli Robux. Astaga, kasian banget kamu. Kepapa aku yudah biasa kaya genie. Kalau kamu gimana? Siapa? Akukah? Iya kamu. Nan, kalau aku dapet uang dari jualan sebelat, makanya aku punya uang buat beli Robux. Wow, keren. Baiklah sekarang aku bakal punya Robux. Haha, gimana caranya? Gak mungkin. Apanya yang gak mungkir? Kalau aku orang kaya, apa? Tunggu aku lima menit. Lima menit kemudian. Teh ada. Gimana keren gak? Anjay. Kamu bisa dapetin avatar mahal hanya dalam lima menit. Sungguh di luar nalar dan tidak manuk akal. Kamu keren banget mirip Lutau. Sekarang aku boleh mabarga sama kalian? Oh, tentu saja boleh. Kenapa tidak? Selamat datang di Grab Kami. Yeay, makasih semuanya. Umum. Tiga jam kemudian. Oh iya guys, aku lupa nama kalian. Nama kalian siapa aja? Kenalin nama ku sia. Namaku Calvin. Dan namaku Novel. Seneng bertemu denganmu. Kalau aku Cirlin. Seneng juga bertemu denganmu. Cirlin, kamu bisa cerita tentang kehidupanmu sama keluarga mu gak? Ya, kita benerin penasarin sama kamu. Kenapa kalian kepo sama aku? Apa gara-gara aku punya robot? Iya. Eh maksudku? Nggak kok. Hei, kita cuma kepo aja sama kamu. Iya, kita kepo sama kamu. Soalnya kamu orangnya menarik. Benar kan? Makasih teman-teman. Sebenarnya bapakku adalah YouTuber. Kadang aku ikut rekod sama bapakku. Itulah kenapa aku banyak uang sejak aku masih kecil. Wow, keren abis. Wow, kamu luar biasa banget, Cirlin. Itulah kenapa kita harus berteman. Iya, Cirlin. Kita harus jadi teman untuk Salamanya. Wah, makasih banyak. Aku seneng banget sama kalian. Kumem. Cirlin, aku boleh ngomong empat mataga sama kamu? Iya, boleh aja kok. Wai, wai. Kamu mau ngomong apa sama dia? Dia teman kita. Ya, jangan main rehejia rehejian jidulah. Ayolah, cuma sebentar kok. Aku gak bakal ngomong banyak sama dia. Iya, gak apa-apa, Calfil. Aku bakal dengerin kamu. Makasih, Cirlin. Oke, jadi kamu mau ngomong apa? Kamu gak merasa aneh? Apa sama naufal sama siya? Enggak kok. Emang kenapa? Pertama kali ketemu mereka, mereka kejahat banget sama aku. Tapi mereka sekarang friendly banget. Aku suka sama mereka. Nar, justru itu permasalahannya. Kamu itu terlalu kaya. Dan? Dan kamu benci sama aku. Apa? Bukan. Bukan itu maksudku. Haduh gimana ya? Aku cuma mau ngingetin kamu. Jangan terlalu percaya sama mereka. Emangnya kenapa? Aku gak tau gimana jelasinnya ke kamu. Oh iya. Jangan ngomong ke mereka tentang masalah ini. Kemungkinan mereka bakal benci kamu sama aku. Oh oke, oke. Aku paham kok. Kalian mau brolin apa aja sih dari tadi? Kok lama banget? Maaf ya guys, aku harus pergi dulu. Aku mau lanjut jualan sebelah. Cia. Cia. Dia aneh banget orangnya. Benar kan? Emang aneh kenapa dia? Dia dimulu orangnya. Irit banget kalau ngomong. Kelakuannya sok misterius gitu. Geligui liatnya. Aku kurang suka sama dia. Tapi aku suka kok sama kamu. Kirlin. Hehehe makasih. Gomong, gomong kita ketmuwan yakti real life. Boleh tuh. Ide yang bagus. Yuk kita ketemuan besok. Kalian bisa ajak si Calvin juga gak? Aku pengen semuanya datang. Bisa kok. Apa sayang yang gak buat kamu? Yei makasih Noval. Dikesokan harinya. Di real life. Halo guys. Ini aku Cirlin. Ayy. Cirlin. Ini aku sia. Kamu cantik banget. Bestiku. Hehehe makasih. Halo semuanya. Halo Talfir. Wow kamu keren banget. Hahli. Makasih Cirlin. Kelau aku gimana? Ganteng gak? Iya kamu juga ganteng kok. Haha jealous. Orang yang namanya Noval Yuda Pasti Ganteng. Kalian mau pergi makan ke restoran gak? Nanti aku bayarin kalian makan. Wadaw. Siap. Aku mau banget makan gratis. Ya. Aku juga mau banjet. Nanti aku ikut Yuranya buat bayar makanannya. Gak usah Calvin. Kamu gak usah ikutan bayar. Biar aku aja yang bayar semuanya. Tapi kal. Luga denger. Apa dia ngomong apa? Ya. Gak usah banyak omong tinggal ikut ayah. Yaudah iya. Satu tahun berlalu kita masih menjadi teman bayi. Aku suka memberi hadiah ke mereka. Tapi entah kenapa cuma Calvin yang selalu menolak hadiah dari aku. Bapak-bapak. Hari ini hari ulang tahunku. Bapak gak lupa kan? Gak mungkin dong bapak lupa sama hari ulang tahun kamu. Bapak aja udah nyiapin kadu buat kamu nak. Oh my god. Makasih bapakku sayang. Iya sama-sama nak. Selamat ulang tahun ya putriku. Makasih pak. Oh iya. Ngomong-ngomong aku boleh undang temanku get ke pesta ulang tahun tuh? Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Yeay. Aku bilang ke teman-temanku dulu ya. Di dalam game Roblox. Teman-teman. Hari ini hari ulang tahunku loh. Wow benarkah? Eh maksudku? Iya. Kita tahu kok kalau hari ini hari ulang tahunmu. Ya kita udah nyiapin kadu buat kamu. Wow makasih banyak ya semuanya. Maaf ya Cirlin. Tapi aku belum nyiapin kadu buat kamu. Iya gak apa-apa kok Calvin. Jangan lupa datang ke pestaku ya. Pesta? Yeay aku suka pesta. Keren. Peristanya dimulai kapan? Nanti jam delapan malam. Yes. Kita bekal dedeng lebih sipet. Sip. Sebelum pestanya dimulai. Kita main Roblox dulu ya. Boleh aja kok. Aku ikut kamu. Mau main free fire gak? Gak. Aku mau main Roblox aja. Oksayap. Sejuai permintaanmu tuan putri. Mau Val. Aku bukan tuan putri. Dikira aku anak kerajaan apa. Ya. Kamu itu putri kerajan. Soalnya kamu itu orang ke. Emak sadku. Kamu itu kantik dan bake banjit. Dia bener Cirlin. Kita temenan sama kamu dengan tulus. Kamu orangnya baik. Makasih ya teman-teman. Kalian baik juga kor. Ngomong-ngomong avatar Roblox. Kamu cantik banget loh. Kamu punya Robux berapa? Aku sekarang punya 1 juta robux. Oh my god. Kamu adalah orang Turkiya yang pernah aku lihat. Hai naufal. Emaf Cirlin. Aku gak bermaksud. Iya gak apa-apa santai aja. Gomong-gomong Shirlin. Aku mau gomong sesuatu sama kamu. Kamu mau ngomong apa naufal? Calvin. Zia kalian bisa keluar dulu gak. Oke. Kenapa naufal? Aku pengen gomong sesuatu sama kamu. Aku siap dengerin. Shirlin. Aku sinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pekar aku. Um naufal. Aku udah kenal kamu lama banget. Tapi mah aku gak bisa nerima itu. Kita temenan aja ya. Maaf ya. Why? Kenapa? Kamu gak suka ya sama aku. Gan. Bukan itu maksud aku. Aku suka kok sama kamu. Tapi sebagai temen aja. Oh. Oke aku paham. Kita masih titip temenen kan? Iya masih temen kok. Ada satu lagi yang pengen aku omanjen. Mau ngomong apa lagi? Aku udah lama banjit mau gomong ini. Kamu bisa kasih aku seribu Robux gak? Aku bakal kasih kamu lima puluh ribu robat. Epa. Itu kebanyakan. Aku gak bisa nerima itu. Gapapa ambil aja. Lagian robak aku masih banyak juga. Kamu juga gak perlu balas budi ke aku. Oh my god. Makasih banyak Shirlin. Kamu terlalu big. Iya sama-sama noval. Kalian habis bobrolin apa dah? Hah. Gak ate a cock. Iya cuma masalah kecil. Yaudah yuk kita main Roblox sekarang. Ayok. Lima jam kemudian. Shirlin. Sini bapak mau ngomong sama kamu. Oke pak. Hai naufal. Ada apa ini? Apa yang kamu lakuin? Lu ngomong apa sama dia? Hah gak ate a cock. Jujur. Kamu ngomong apa sama dia? Yada iya. Tadi aku gomong sama Shirlin Kelo. Aku pengen jadi peshar dia. Anjir. Seriusan lu. Bisa-bisanya lu ngomong gitu sama dia. Kalau kamu jadi pacar dia. Kamu bakal jadi orang kaya juga dong. Kamu gak bola gomong gitu. Aku pengen jadi peshar dia. Karena aku beneran sinta sama dia. Aku gak ada naikin buat ambil wengnya Shirlin. Wah. Romantis banget ya. Benarkah seperti itu naufal? Kalian cuma pura-pura kah jadi temennya Shirlin? Epa. Epa maksud lu? Apa maksud gue? Gak usah pura-pura bodoh kalian. Gue tau kalau kalian cuma manfaatin hartanya Shirlin. Kalian mau main sama Shirlin? Karena dia orang kaya kal. Dim calvin. Dia itu? Besti gue. Gak mungkin gue ada niatan gitu. Gue beneran suka sama dia. Ya. Gyu juga beneran sinta sama dia. Hahala konyol banget lu jadi orang. Naufal lu habis dikasih robak kan sama dia? Hah. Epa maksud lu? Coba lu lihat avatar lu. Kemarin lu bilang lu gak punya uang buat beli robak. Tapi sekarang. Lu udah ganti avatar aja. Avatar lu juga kelihatan mahal banget. Gue yakin lu gak bakalan bisa dapetin duit secepat itu. Naufal, kamu jujur sekarang. Yada iya. Tadi aku dikasihi Shirlin lima puluh ribu robaks. Apa? Banyak banget anjir. Tuh kan bener gue ngomong apa. Tapi dia yang ngin kasih ki aku cak. Gyu gak minta sama dia. Yang bener? Iya. Seriusan Gyu. Gak lu bohong. Si Shirlin gak bakal kasih sesuatu ke kita kalau kita gak minta. Sampah. Gyu kagak minta cak. Buong. Hai hai. Lihat kelakuan kalian. Dia itu besti aku. Aku beneran cinta sama dia. Kalian semua pembohon. Lu sendiri juga iya kan? Gue? Kagak lah. Ha. Lu sendiri juga pembohong. Terserah lu pada mau ngatain gue apa. Gue udah tau apa yang mesti gue lakui. Intinya gue beda sama kalian. Ini udah jelas. Setelah pesta selesai. Di ruang keluarga. Serlin, ada sesuatu yang pengen bapak omongin. Iya ada apa, Pak? Bapak sedikit ragu sama temen kamu. Emangnya mereka kenapa, Pak? Gimana ya jelasinnya? Kalau bapak perhatiin, temen kamu cuma pengen main sama kamu gara-gara kamu itu orang kaya. Apa? Gak mungkin lah, Pak. Gak mungkin mereka kaya gitu. Bapak gak usah khawatir. Serlin, bapak itu punya pengalaman banyak sama orang-orang di dunia ini. Bapak bisa tau sifat seseorang dari cara bicaranya. Bapak tau kalau temen kamu punya sifat busuk yang tersembunyi. Mereka cuma pengen uang kamu, bukan kamu. Oke, Pak. Aku paham. Aku bakal coba cari solusinya. Dikesokkan harinya. Aduh, aku mesti ngapain ya? Apa yang diomongin bapak? Ada benernya juga sih. Tapi aku gak tau harus gimana sekarang. Ha, memememem. Oh iya, aku minta tolong bestiku aja deh. Di dalam game Roblox. Woy besti. Aku mau minta tolong. Minta tolong apaan tuh? Aku punya masalah sama beberapa temanku di Roblox. Kenapa? Mereka cuma mau temenan sama kamu gara-gara kamu banyak uang ya? Hahaha, udah ketembak. Jangan ngetawain aku gitulah bestot. Jangan panggil aku bestot. Gini aja deh. Kamu coba bohong ke mereka. Bohong apaan? Contohnya kamu pura-pura kalau ayah kamu itu bangkrut. Kamu pura-pura jatuh miskin aja di depan mereka. Oh hiwe, mentapos jiwaros. Itu ide yang bagus. Sekarang aku tahu yang mesti aku lakuin. Makasih ya bestot. Besti. Kembali ke grup chat. Halo semuanya aku kembali. Halo bestiku. Pagi cerlin. Wassup. Gas aku punya berita buruk. Kamu kenapa? Sini cerita. Kami siap bantu kamu. Aku juga sayap. Makasih guys. Ayahku baru aja bangkrut. Sekarang keluarga ku jatuh miskin. Apa? Sekarang aku bingung harus tinggal di mana. Tunggu. Berarti sekarang kamu jadi gelandangan. Kamu gak punya rumah sekarang. Iya. Tolong aku dong guys. Sekarang kamu punya robux berapa. Hah probat? Apa maksud kamu naufang? Mendingan robux yang lu punya buat kita semua. Lah emang kenapa? Kan sekarang lu udah jatuh miskin. Orang miskin mana bisa main robux. Kok kamu ngomong gitu sih ke aku? Katanya kita bestin. Kita cuma mau temenan sama lu. Karena lu banyak uang. Tapi ah. Sekarang lu udah jadi miskin. Sekarang robux lu kasih ke kita semua. Lu lanjut aja ngamen di lampu merah. Hahaha. Benar sekali. Kamu juga gitu naufang? Katanya kamu cinta sama aku. Lu gila atau gimana? Gyu cinta sama weng lo. Byu ken cinta sama lo. Kalian semua ber... Mama aku tekat. Sekarang lu mau genpein gyu. Lu mau nampar gyu pek duit. Oh iya. Kan sekarang lu ga punya weng. Hahaha. Hahaha. Mantap naufal. Stop. Kalian bener-bener keterlalulan. Chalvin. Apa sih Chalvin? Nggak usah sok jadi jagoan lu. Mendingan lu ajak tuh si Cerlin jualan sebelak. Hahaha. Masih mending gue jualan sebelak. Daripada lu pada cuma jadi beban orang tua. Udah gitu ngerampas uangnya Chalvin lagi. Di apa sih? Nggak asik. Pergiuk naufal. Malis gue ngomong sama mereka. Yo. Aku beneran gak nyangka mereka ngelakuin ini ke aku. Udah gak papa Chalvin. Aku udah tahu sifat mereka dari awal. Tapi aku sengaja gak ngasih tahu kamu dari awal. Kenapa? Akan lebih baik jika kamu mengetahuinya sendiri. Dan sekarang kamu telah lihat kenyatannya. Oh, aku paham. Tapi kenapa kamu mau menolongku? Soalnya aku mengerti perasaanmu. Dulu ayahku juga pernah bangkrut. Dan itulah kenapa aku berinisiatif untuk jualan sebelak. Agar ekonomi keluarga ku kembali normal. Chalvin, kamu keren. Kamu benar-benar pria yang doasa. Ya, itu emang sudah menjadi kewajibanku. Oh iya, Chirlin. Kamu sama Ayar kamu mungkin bisa tinggal dulu di rumahku. Kebetulan rumahku masih ada kamar kosong. Makasih Chalvin. Tapi sebenarnya keluarga ku gak kenapa-napa kol. Hah maksud kamu? Keluarga ku baik-baik aja. Gak ada yang bangkrut. Jadi dari tadi kamu bohon? Iya. Kenapa? Aku pengen tahu siapa teman yang benar-benar tulus sama aku. Oh gitu, aku paham. Dan ya, seperti yang kamu lihat. Kamu masih mau jadi temanku kah? Apapun yang terjadi, aku akan selalu jadi temanmu. Cuma teman aja nih. Aku pengen hubungan kita lebih istimewa. Maksud kamu? Chalvin, kamu mau gak jadi pacar aku? Wow, kamu benar-benar seorang putri kerajaan. Heh makasih. Jadi gimana? Baiklah Princess, aku siap menjadi pangeranmu. Oh. Hadei bosen banget. Mau ngapain ya? Emangnya siapa lagi? Hah kalian berdua? Napain masih disini? Tunggu bapak ini. Kenapa kalian kopelan gitu? Hahaha. Jadi ini pasanggan kekesih jadu miskin. Udah miskin masih bisa-bisanya belanja robak. Mendingan robak lu buat gue aja sini. Kalian. Napain gue harus ngasih robak ke kalian? Amang kalian ini gak pernah sadar diri? Seder diri? Lu tau ken sekarang yang paling kaya disini say apa? Apa robak minta aja sombong? Emang bener kata kau sir? Kelakuan kalian itu emang bakal banget. Apa? Emang kalian kira gue bangkut beneran? Sebenernya keluarga gue gak ada masalah. Gue cuma ngetes kalian aja. Ternyata bener kalian cuma pengen uangku. Jadi selama ini lu bawang ke kita? Iya. Silent Sherlyn. Anj** lu cerlin. Mama aku takut. Kenapa lu mau nampar gue pake duit? Oh iya kan kalian gak punya duit. Hahaha. Sub indo by broth3rmax